Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 7 Hari ini kita akan belajar tentang Bagaimanakah ikatan dalam sebuah keluarga Bagaimanakah hubungan darah dalam keluarga Status kalian nanti akan sebagai apa Bila dikaitkan dengan keluarga yang lain yang sedarah Kita mengawali dari yang tua Tetapi tidak terlalu tua dulu Yang masih sampean kenal Karena kalau tidak dikenal Biasanya atasnya lagi lebih tua Lagi sampean sudah tidak tahu orangnya Mungkin sudah meninggal Baik, kita awali dulu Beberapa waktu yang lalu Bu Pita sudah meminta kalian untuk menuliskan Nama-nama Mulai dari kakek, nenek, paman, om, tante Betul? Tetapi sepupu belum Nanti kita akan cari tahu bahasa Jawanya apa Coba kita identifikasi dulu Kita cari dulu Nek kakek bosu Jawa ini Mbah Kakung Nenek bosu Jawa ini Mbah Putri Terus Abang atau kakak laki-lakinya Bapak atau ibu kita Apa namanya? Pak D Kalau adik dari bapak atau ibu kita Adik Adik apa? Bule Nek lanang pak Lek Nek wedok Bule Nek sing bak Utawa masih bapak ibu Sampai an Nek lanang Pak D Nek wedok Bude Penak ya denger ini ya Karena apa kok diharani pak D Pak D ku maksudnya Bapak gede Tegese luweh gede Utawa luweh tua timbang Bapaknya sampeyan Timbang Ibu yang sampeyan Bude Kenapa kok diharani ibu Budi Mergok iku Ibu gede Sing luweh sepoh Utawa luweh tua timbangani bapak Utawa ibu yang sampeyan Itu sebabnya Kadang anak sing harani pak po Bu po Sampai tau kerungu? Ya Pak po bu po itu sama dengan pak D Pak po itu bapak sepoh Artinya luweh sepoh timbang Bapak ibumu Bu po itu ibu sepoh Artinya luweh sepoh timbangani bapak Ibu sampeyan Gitu Wis Sampai sini paham? Paham Lek upamannya digawe silsilah Luwur dewe Onok mbah kakung Mbah putri Isambayang no Jadi mbah kakung Mbah putri Kono kotak Terus onok penghubungi Tengah-tengah garis Ya Maring uno Tekok garis yang tengah mau Onok garis merisar seret Kagungan putra piro Nek upamannya putra ini telu ya Di garis mana seret Dibagi siji Loro telu Wisah men tulis jenengnya Pak D sampeyan Bapak ibu sampeyan Pak Lik utawa bulik sampeyan Maka Disitu akan ada Mbah Pak D Bulik sama bapak ibumu Begitu Wis Terus Tekok bapak ibumu Tekok Pak D budemu Tekok Pak Lik bulikmu Nek dulur-dulur dikimang Wis Nikah Berarti kan Pak D Dwe garwa Pak Lik ya kagungan garwa Terus dueni putra Bapak ibumu yon dueni putra sampeyan Pak Lik bulikmu yon dueni putra putrane mau Sampeyan karo putrane Pak D Sampeyan karo putrane Pak Lik Iku sing diharani Misanan Jajal Jajal Saiki dihiling-hiling Sampeyan dueni sana Nopo ga tibanya Nggak ada Putrane Pak D Nopo putrane Pak Lik Pak D ndui Pak Lik ndui Keluarga besar berarti Sing dui Pak Lik tok Berarti bapak ibumu putra barep Bener Iya Nek dui Pak D Dui Pak D ndui budetok Nggak dui Pak Lik atau bulek Berarti Sampeyan bapak ibumu putra ragil Oke Ini yang sampeyan tulis sampai apa enak Mbak Kakung Mbak Putri soko Bapak Mbak Kakung Mbak Putri soko Ibu Betul Pak D budek soko Bapak Pak D budek soko Ibu Betul Pak Lik bulek soko Bapak Pak Lik bulek soko Ibu Betul Wes Saiki jajal sampeyan tulis Sing termasuk misanan Daftaran saiki Kurasa mbak dudu ini kancamu Tulis di dewe mengkwaku sing geloi Paham? Oke Silahkan ditulis sih Sing kelebumi sanan sampeyan iku soko Sampanku bakal tak suun ga inginnya Iki ada kodak nangkini Sampanku bakal tak suun ga inginnya Diwene asmani mbak kong Ya Terus Nangkini Sampanku bakal tak suun ga inginnya mbak kong Mbak Uti Luur kita diwene judul Bapak Berarti mbak kong karung mbak Uti sing soko Bapak Terus Mbak kong karung mbak Uti Ketemu Kagungan putra Ya Sampanku bakal tak suun ga inginnya Sik putra ini perempuan ya, persis ini persis ini terus, yang berpikir sampai ke pecahan mana? ini di garis, kok ini seret yang ini sampai ke pecahan Pak D yang berpikir yang berpikir berarti? Udah yang ini Nah ini nikah karus apa? Tuliskan namanya disini, ini garwani Terus, mengkaukan kagungan putra ya Tuliskan asmanya nangkini putra ini Ini ada loro ya berarti Loro Ini putra ini Pak D Ini juga sama Ini putra pambarep, putra ragil Kalau ada yang sama sampai bakal ketemu Sampanya sampai putra anak yang nangkini Sampanya nangkini yang nangkini Ini bapak Bapak sampaian Terus ini ibu Kagungan putra Sampanya sampai putra ini upamannya Pira 6 5 5 Ya tak tambahin si ji Ini si ji Ini Ya Sampanya tulis ini Dulur sampai Berarti Berarti nangkini ini Sampanya 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 Berarti Berarti Sampanya 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 berdasarkan gambar yang berada di sampaikan paham nak? paham? saya dicoba gambar yang berada di sampaikan misanannya di sampaikan apa yang berada di sampaikan? silahkan dilanjutkan berada di sampaikan itu yang dibuat dulu misanannya kunopo misanannya kunopo ada yang tau misanannya kunopo tadi? sepupu sepupu pak saskia sudah tau? sepupu ya? sepupu iku putrane pakdebude putrane paklikbulik ada lagi yang bertanya? mas sampaikan yang berada di sampaikan ada yang berada di sampaikan yang berada di sampaikan? kata mulet oke saya yuk tidak ditulis sampaikan yang berada di sampaikan atau misanannya sama yang tidak ditulis nanti akan saya sampaikan bagaimana tugas yang akan kamu kerjakan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati